Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Disini saya akan memberikan Tutorial Membuat green screen Yang menarik ya Oke yang pertama Saya menggunakan Kinemaster untuk membuatnya Disini kita masukkan dulu background Yang mau kita gunakan Untuk green screen kita Ini saya sudah Membuat backgroundnya Seperti ini simple saja Langkah kedua yaitu kita masukkan Lapisan Video yang Menggunakan background hijau Untuk recordnya Nah sekarang Ini dia video saya Oke Kalau sudah kita atur dulu videonya Satu, dua, tiga Nah ini kita Habus Di awal tadi Ketika menghitung Tidak usah Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sudah Selanjutnya Yaitu kita atur Ukurannya Sesuai Keinginan Nah Kalau sudah Kita Klik lagi Untuk lapisannya Selanjutnya Kunci Kroma Aktifkan Nah Kalau Background Teman-teman Yang hijau ini Tidak ada Apa itu Bayangannya Kelihatan Atau mungkin Recordnya Bagus Itu Mudah sekali Ketika mengaktifkan Langsung Hilang Background hijaunya ya Kalau dirasa Masih kurang Sempurna Kita atur Disini Untuk Menyempurnakan Ini gambar orangnya Biar jelas Kita atur Disini Kalau semakin Ke kanan Yang atas Semakin ke kanan Maka Hilang Orangnya Kalau semakin Ke kiri Background hijaunya Kelihatan Nah Kita atur ya Supaya Background hijaunya Tidak kelihatan Dan juga Orangnya Tidak hilang Oke Kalau sudah Kita Nah Ini sudah Bagus Rekamannya Tidak Kelihatan Background hijaunya Oke Atau mungkin Teman-teman Pada kunci Chroma Ini Bisa mengatur Juga Di kurva Nah Kurvanya Disesuaikan Ini bisa Berefek Dengan Orangnya ya Ketika Kurvanya Saya buat Seperti ini Contohnya Lalu Pada Yang ini Maka Pengaturannya Juga Berubah Oke Kalau rekamannya Sudah bagus Maka Kurvanya Pun Tidak perlu Dirubah Dan Juga Untuk Apa itu Kunci Chromanya Ini Tidak perlu Dirubah Terlalu Detail Sudah Bagus Yang Kuncinya Adalah Ketika Rekaman Rekamannya Backgroundnya Jangan Sampai Background ini Background ketika Background hijau Jangan Sampai Ada Banyak Bayangan Nanti Akan Kelihatan Akan Sulit Untuk Mengatur Kunci Chromanya Oke Ini Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Disini Masih Kurang Sempurna Teman Teman Orangnya Masih Mau Hilang Kita Buat Orangnya Supaya Tidak Hilang Nah Berarti Disini Nah Ini Kurvanya Diatur Supaya Orangnya Tidak Hilang Nah Sudah Kembali Lagi Kesini Kita Atur Juga Disini Oke Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Disini Masih Ada Kelihatan Ya Background Hijaunya Kita Atur Lagi Di Kunci Chroma Supaya Hilang Lalu Rekamannya Disini Sayangnya Rekamannya Seperti Ini Teman Teman Nah Ada Putihnya Ini Ini Cahaya Entah Dari Mana Saya Lupa Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Ya Kalau Bisa Hampir Gagal Ini Tapi Tidak 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 Terlalu Kelihatan Simpel Sekali Kunci Chroma Dikin Master Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sudah Teman Teman Kalau Saya Rasa Untuk Audio Ini Kurang Cernih Maka Biasanya Saya Menggunakan Audio Dari Luar Audio Yang Sudah Dibersihkan Di Audacity Nah Kita Masukkan Audionya Yang Sudah Dibersihkan Ini 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 Oke Baru Kita Nonaktifkan Di Layer Background Hijau Tadi Dinonaktifkan Audionya Audio yang sudah Dimasukkan Di Atur Assalamualaikum Baru Nah Diatur Assalamualaikum Baru Mas Mas Kurang Bisa Diberbesar Supaya Mudah Assalamualaikum Baru Mas Baru Oke Teman Teman Kalau Sudah Dilasa Sudah Bagus Baru Di Save Di Export Ya Ukurannya Terserah Sesuai Selera Oke Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi